Musim ibadah haji membawa berkah dan rezeki bagi para pedagang toko perlengkapan haji di Medan, Sumatera Utara. Bahkan omset pedagang naik hingga dua kali lipat saat musim haji. Di mana tidak sedikit keluarga haji mulai memborong berbagai aksesoris haji lainnya, menjelang keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci. Sejumlah toko perlengkapan haji di kawasan pasar ikan lama di Medan, Sumatera Utara. Dipadati para pembeli sejak satu minggu terakhir ini. Terutama untuk mencari seluruh kebutuhan perlengkapan haji. Salah satunya toko perlengkapan haji milik Zubaidi Abub Bakar. Sejak awal masuk musim haji, toko miliknya tidak pernah sepi pembeli. Baik pembeli dari dalam kota maupun luar kota Medan. Di musim haji pelanggan banyak datang untuk membeli buah tangan khas Tanah Suci. Tahun ini perlengkapan haji yang banyak diincar yakni pakaian ihram, tali pinggang, baju kaos. Haji, sorban, sendal, sajadah, masker kaos kaki dan juga pelembab kulit. Dijual mulai harga dari Rp30.000 sampai Rp50.000. Sedangkan harga baju, ihram harganya disesuaikan dengan kuliatas bahan, mulai Rp125.000 hingga Rp200.000. Peningkatan tidak hanya perlengkapan haji, namun oleh-oleh haji seperti kurma, kacang-kacangan, air, zam-zam, lobe, sajadah, tasbih, dan juga minyak wangi, permintannya cukup meningkat. Menurut Abu Bakar Zubaidi, kesemuanya didatangkan langsung dari Timur Tengah dan penjualan. Perlengkapan ibadah haji tahun ini cukup meningkat dari hari biasa. Apa saja yang dicari? Jawa orang cari itu eram, kormat, kismis, kacang, peci, serban, sejadah. Jawa orang cari itu adi ya, kacang-kacang, kormat, rasu, ceret, talang, gelar. Nah untuk perlengkapan haji sendiri? Untuk perlengkapan haji ini jawa itu eram, tanda, 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 haji, serban, penok, sepatu, jawa orang di sana. Pelembak juga? Pelembak juga ya. Salah satu pembeli, Nur Hayati, mengaku dirinya datang ke toko ini khusus untuk membeli perlengkapan. Haji, untuk dijual kembali dan tahun ini permintaan cukup tinggi. Pemilik toko mengaku saat musim haji, peningkatan omset di toko miliknya cukup meningkat hingga 2. Kali lipat di mana setiap harinya ia mampu merauk keuntungan hingga jutaan rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV